Jikapun ada orang yang mengaku bisa mengetahui hal gaib, maka perlu dicermati terlebih dahulu kepribadiannya, apakah dia orang saleh atau orang biasa yang punya kepentingan tertentu. Penting juga dicatat, tidak semua orang saleh juga bisa mendapatkan ilham. Wallahu alam. Tonton kisah video berikut ini selengkapnya. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi yang maha kuasa Tuhan seluruh alam. Semoga selawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebagian masyarakat di Indonesia masih memercayai dunia perdukunan. Alih-alih berobat ke dokter, mereka justru konsultasi kepada orang yang dianggap sakti dan bisa menyembuhkan penyakit dengan cara-cara mistis. Tidak saja untuk berobat, bagi mereka dukun adalah tempat mengadu segala persoalan hidup dari mulai masalah ekonomi, perjodohan, karir, dan lain sebagainya. Praktik perdukunan sendiri sudah dikenal sejak pra-islam. Dalam bahasa dukun Arab diistilahkan dengan kahanah yang diartikan menginformasikan hal-hal yang tidak bisa diketahui manusia pada umumnya, gaib. Orang yang melakukan praktik perdukunan dinamakan kahin. Imam An-Nawawi membedakan istilah kahin dengan, Arab kendati kita sama-sama haram untuk mempercayainya. Menurut An-Nawawi, kahin adalah orang yang dianggap sakti karena mampu mengetahui peristiwa yang akan terjadi dan mengaku bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui orang pada umumnya. Seorang dukun biasanya mengklaim bisa memperbantukan jin Khadam untuk melancarkan aksinya. Sementara, Arab adalah orang yang dianggap sakti karena mengklaim dirinya bisa mengetahui keberadaan barang yang dicuri, sesuatu yang hilang dan hal-hal semacamnya. An-Nawawi, syarah muslim, Juz 9, halaman 232. Kategori dukun, lebih detail, Al-Kadi, iat membagi dukun kahin menjadi tiga jenis. Pertama, orang yang mengaku sakti karena memiliki pembantu Khadam berupa jin yang bertugas mencuri dengan perbincangan malaikat tentang perkara gaib semisal suratan takbir manusia. Jenis pertama ini sudah tidak ada sejak Nabi Muhammad diutus. Kedua, orang yang mengaku sakti sebab bisa menginformasikan hal-hal yang tidak bisa dijangkau manusia normal seperti keberadaan barang yang hilang karena dicuri. Model yang kedua ini bisa benar dan juga berbohong, tapi kita dilarang untuk mempercayainya. Dukun seperti ini masih banyak ditemukan. Ketiga, ahli nujum, jenis dukun ini masih bisa dipercayai tapi banyaknya berdusta, termasuk jenis yang ketiga ini adalah Araf, Syekh Ali bin Ali Al-Ghazi Asis Syafi'i, Al-Kawakibur Durya Bisharhil Jejwahiril Bar Sanjiahvi Maulidi Khairil Bariyah, 2020 banding 67. Hukum Mempercayai Dukun Setelah merinci pembagian dukun di atas, Al-Kadi, Iyad menegaskan, semua jenis dukun tersebut bertentangan dengan syariat dan kita haram untuk mempercayainya. Dalam beberapa kesempatan Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan larangan mempercayai dukun. Salah satunya adalah Sabda Beliau. Artinya, barang siapa yang mendatangi seorang peramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis Riwayat Muslim Maksud hadis ini adalah orang yang berkonsultasi kepada seorang dukun tidak akan mendapatkan pahala salatnya selama 40 hari. Status salatnya tetap sah sehingga tidak ada kewajiban mengkodo. Seperti orang yang salat di tempat hasil gasyap, salatnya sah tapi tidak mendapat pahala ibadahnya Imam An-Nawawi Syarah Muslim 2017, Juz 13H190. Dalam hadit lain, Nabi SAW menyampaikan, orang yang berkonsultasi ke dukun atau ke ramal kemudian mempercayai ucapannya, maka ia telah dianggap kafir Rasulullah bersabda. Artinya, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukan ramal dan ia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad Hadis Riwayat Ahmad. Berangkat dari hadit di atas, Syekh Abdurrauf Al-Munawi mengatakan, jika seseorang meyakini seorang dukun mampu mengetahui hal-hal gaib tanpa perantara apapun maka orang tersebut dianggap kafir. Akan tetapi jika ia meyakini pengetahuan dukun tentang perkara gaib tersebut melalui perantara jin yang telah mencuri dengar dari malaikat maka tidak sampai kafir. Abdurrauf Al-Munawi, Faidul Qadir, 1972 Juz 6 Halaman 23 Hanya, jenis dukun yang bisa memperbantukan jin untuk mencuri dengan informasi dari malaikat sudah tidak ada sejak diutusnya Nabi Muhammad seperti keterangan di atas. Pengetahuan hal gaib, pada prinsipnya tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah SWT. Sebab itu, jika ada orang mengaku sakti dan bisa mengetahui hal-hal gaib maka perlu dipertanyakan. Kendati demikian, Allah juga telah memberi kemampuan kepada orang-orang khusus untuk mengetahui sebagian perkara gaib seperti para Nabi melalui wahyu atau orang-orang saleh melalui ilham. Dalam Al-Quran disebutkan, artinya, dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridayah. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya Al-Jin 26-27. Imam Etta Bari dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal gaib kecuali orang-orang yang dia kehendaki seperti para Nabi melalui wahyu atau orang-orang saleh melalui ilham Etta Bari. Jamil Bayan 2013 Jus 7, halaman 275. Simpulannya, sebagai muslim kita haram mempercayai dukun, karena hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal gaib. Jikapun ada orang yang mengaku bisa mengetahui hal gaib, maka perlu dicermati terlebih dahulu kepribadiannya, apakah dia orang saleh atau orang biasa yang punya kepentingan tertentu. Penting juga dicatat, tidak semua orang saleh juga bisa mendapatkan ilham. Wallahu'alam. Segala puji bagi yang maha kuasa Tuhan seluruh alam. Semoga selawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia keluarga dan sahabat-sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.